Kita angkat tangan, lambai ke kamera Alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna Al-Nuril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidi Al-Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Turun tangannya, jangan lama-lama, ketiak basah InsyaAllah, Tabarakallah Kabarnya kata Pak Ketua DPRD Ini tadi hujan sampai jam 7 Betul Tawangnya siapa? Orang suka bumi, doanya mustajab Dikabulkan Allah SWT Dari mulut yang begitu banyak Tidak tahu entah dari bibir mana Lisan yang mana menembus pintu-pintu langit Allah turunkan hujan tadi malam Hanya supaya pagi ini lebih cerah dari kemarin Allah buat hujan sampai jam 7 tadi Supaya apa? Supaya kepala kita panas Tapi kaki kita tetap dingin Bagi yang tersenyum Berarti Terpalnya bocor Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Saya sudah sarapan Di kediaman tempat tinggal tadi Tapi sampai di rumah Pak Wali MasyaAllah Diberi sarapan Terus Ustaz makan lagi Yang ada kan tolak bala Tolak sarapan kan gak ada Ini apa Kiai? Ini bubur ayam khas Sukabumi Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata Bagi yang mau silahkan datang ke Sukabumi Betul Lalu kemudian setelah itu minum Ustaz somak minum Iya kami di Sumatera di Riau Kalau buat teh manis Itu gulanya 2 sendok Sampai disini saya minum Kenapa di Sukabumi ini Tehnya gak pakai gula Baru saya dapat jawabannya Ternyata orangnya sudah manis-manis Asik Allah wakbar Kenapa usah sawat itu Kalau dipuji Kalau memuji Kalau membuat kata-kata Musti Allah wakbar Supaya kita tidak kena penyakit Ain dan ujuk Makanya kalau anak kita dipuji MasyaAllah Anaknya ganteng ya Anaknya cantik ya Alhamdulillah Begitu Ini anaknya cantik ya Siapa dulu mamanya Allah wakbar Allah wakbar Supaya kita sadar bahwa diri kita kecil Allah wakbar Supaya kita sadar bahwa kita remeh temeh Tidak ada apa-apanya Hanya butiran debu Di tengah semudera Nikman Allah Subhanahu wa ta'ala Betul Betul Usah Salman ngomong Enak aja Kata dia kita rendah Kita gak ada apa-apa Dia buktinya Di atas Pentas Pakai Karpet Karpetnya dua lapis Kalian gak tahu Rasanya disini gimana Panas Di atas Panas Di bawah Basah Gak terlalu basah Jangan Nanti sampai Masanya Kita akan berada Di padang maksar Seluruh umat manusia Berkumpul Ini anggap aja Gladikotor Padang maksar Bayangkan Begitu banyaknya Umat manusia Andai ada bapak Yang terpisah Dengan ibu Bagaimana cara Mencari Di sebelah sini Ibu-ibu Semua Walaupun ada bapak-bapak Yang terjebak Di tengah ibu-ibu Yang sebelah sini Bapak-bapak semua Masya Allah Tabarakallah Bawah Penuh Naik ke lantai atas Rupanya di tangga juga ada Masya Allah Allah Bagian kunang-kunang Sakit kepala Pusing Jangan khawatir Ambulan Sudah siap Bagi yang terasa Kehausan Jangan cemas Damkar Di belakang Ready Nanti kalau udah terasa Agak menyengat Kasih tau saya Angkat tiga jari Saya akan panggil Buka mulut Semuanya baik-baik saja Insya Allah Amin Amin Di antara yang akan Mendapatkan naungan Di padang masyar Ketika panas terik Tidak ada tempat bernaung Tidak ada tempat bernaungan Bersih Bersih Kita jaga kebersihan ini Insya Allah Kotanya bersih Jalannya bersih Hatinya bersih Pikiran bersih Insya Allah Amin Sampai-sampai Ini bukan baru sekarang aja Bukan Abdul Soman Ada yang ngomong begini Apa kata orang Belanda dulu Mengatakan ini Kota Apa kata dia tentang kota ini Kota yang memabukkan Tapi isinya bukan pemabuk Kenapa memabukkan Membuat orang terlena Dan terpukau Tapi kata Kiai tadi Ustadz Somad Tolong Sukabumi Jangan diterjemahkan Ke bahasa Arab Kenapa gitu Kiai Karena terjemahan bahasa Arabnya Hubud dunia Kota Sukabumi Tetap Sukabumi Jadi adik-adik Santi-santi Nanti yang tamat Dari pondok di Sukabumi Sampai ke Al-Azhar Mesir Ketika ditanya Min Aina Anta Kalau bahasa kampung kami Where are you come from? Jangan dijawab Ana Min Hubit Dunia Tetap katakan Ana Min Sukabumi Amin Amin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Kota Sukabumi Disebut juga dengan Kota Santri Sampai-sampai Di pinggir jalan Pakai kain sarong Dengan pecinya yang khas Dari seragamnya Kita sudah tahu Bahwa dia adalah Santri Dan yang dihadapan saya ini Saya tidak Santri Pak Ustadz Kalian mungkin bukan Santri Tapi melahirkan Santri Saya bukan Santri Pak Ustadz Kalian mungkin bukan Santri Tapi kalian adalah Wali Oh Saya tidak Wali Wali Santri Saya bukan Santri Pak Ustadz Kamu mungkin bukan Santri Tapi kamu insya Allah Akan dipinang oleh Santri Yang bilang amin Yang belum nikah saja Anak sudah tiga Amin Doa Pak Ustadz Untuk anaknya insya Allah Amin Santri itu rukunnya ada lima Yang pertama Ada masjidnya Man bana masjidan Siapa yang bangun masjid Banallah mislahu Baitan fil jannah Maka insya Allah Dibangunkan Allah Satu tempat di surga Jangan mati Sebelum bangun masjid Amin Amin Saya ini pausan Tidak ada uang Inna ma'amruhu Iza arada syai'an Ayakulalah hukun Sulitkah bagi Allah Zalika'alallahi yasir Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Cari uang Bisnis Alhamdulillah Ustaz Samad Nanti kalau Ustaz Samad Sampai ke Sukabumi Nampak kelihatan itu menghijau Itu kebun Pak Ustadz Kebun siapa? Nggak tahu punya siapa Kebun sejauh mata memandang Cukup untuk tujuh keturunan Insya Allah Kalau mati meninggal dunia Tidak ada yang tersisa Diambil ahli waris Betul? Ibu mohon maaf Jangan tersinggung Jangan marah Jangan sakit hati Jangan katakan saya Ustaz Provokator Janji? Siap? Bisa? Kalau Bapak meninggal Ibu mau ikut? Saya bukan mau merusak hubungan kalian Beb Saya cuma mau ngasih tahu Bahwa yang kekal abadi Adalah bangun Masjid Masjidnya apa namanya? Masjid Agung Masjid apa namanya? Islamic Center Masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas Ustaz Samad Itu namanya masjid apa? Masjid Insya Allah Kenapa? Tidak selesai-selesai Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Kalau tidak bisa bangun semuanya Jangan tinggalkan semuanya Kamu pernah bangun masjid? Pernah Tapi kamu kan orangnya tidak kaya Memang aku tidak pernah bangun masjid secara utuh Terus? Aku cuma kasih AC-nya Iuran 2000 Insya Allah masuk surga Dapat anginnya Dikit aja Sebesar biji sawi pun Amalmu akan dibalas Allah Allah tidak menyanyiakan Balasan orang yang berbuat baik Selagi ada kekuasaan Tanda tangan di ujung jari Pakai Untuk membangun masjid Betul? Betul Kenapa Ustaz sampaikan begini? Nih di belakang saya Ada orang-orang yang dititipkan Allah Jabatan dan kekuasaan Pakai bangun masjid Saya diundang Oleh salah satu kantor Keluar dari kota Masuk jalan Lewat hutan Sudah tertidur Bangun lagi Tidur lagi Bangun lagi Belum sampai juga Sampai akhirnya Kami pun di lokasi Saya tanya Ini yang mau kita tuju Iya Acara kita apa? Peresmian Musola Musola kecil Dalam hati saya Apa? Balon siapa terbang? Kalau Tuhan pergi ke Makah Jangan lupa membeli pedang Sudah lama Abdul Somad cerama Baru ini ada balon terbang Begitulah ibu-ibu yang ada di Sukabumi Ingin bawa anaknya pengajian Anaknya nangis Digendong Nangis lagi Dibelikan balon Balonnya terbang Beli lagi Ternyata tablik akbar Pengajian Tidak hanya Membangkitkan semangat Tidak hanya Membangkitkan Iman Tapi juga Membangkitkan Ekonomi Umat Betul? Tidak percaya? Tanya sama yang jualan Yang jualan senyum Betul Pak Ustadz? Diperbanyak lagi Tablik akbar Allahuakbar Allahuakbar Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Sampai ke lokasi Biasanya Abdul Somad Diminta untuk menandatangani Prasasti Peresmian Masjid Kabupaten Kota Provinsi Musola Apa? Saya tanya Tiba-tiba datang Bapak-bapak Kumisnya melintang Ya Pak Ustadz Masa kumis membujur? Ini apa Pak? Banyak orang Urusan ke kantor ini Tidak ada tempat Sholat Ustadz Jadi saya buat Musola ini Pakai uang negara? Tidak Iuran kami Bapak jabatannya Kapolsek Kapolri tinggi Kapolda Kapolres Kapolresta Paling bawah Kapolsek Bisa bangun Musola Dengan kekuasaan Dan mereka memang Tidak terlalu sulit Untuk ngumpulkan Tinggal Prit Langsung jadi Tapi masjidnya Tidak masjid al-prit Bayangkan Orang Sholat di Musola Pagi, petang, siang, malam Semua yang urusan Mengalir Pahalanya Sampai hari Kiahwan Semua kita yang hadir ini Bercita-cita sebelum Mati bangun Masjid InsyaAllah Amin Amin Semua ulama Meninggalkan Masjid Bagaimana dengan presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Belanda Pergi Jepang Terbang Apa yang kekal abadi Resim orde lama Tumbang Datang orde baru Jatuh Tapi yang namanya Masjid tetap kekal abadi Masjid kemerdekaan Masjid Istiqlal Dibangun oleh presiden Insinyur Soekarno Allahuakbar Kalau mau kekal abadi Bangun masjid Doakan supaya Ustaz Sobat Bangun masjid Sebelum meninggal Ngeresmikan masjid Udah banyak Sampai hari ini Saya Kalau dihitung Ngeresmikan banyak Berikut ini Pengguntingan pita Oleh Ustaz Abdul Sobat Berikut ini Pemencetan tombol Akan terbuka Tirai Nawa masjid Nggak terbuka Macet Berikut ini Penertanganan Prasasti Oleh Abdul Sobat Lama-lama Saya mikir Dalam hati Saya nggak pernah Bangun Saya nggak pernah Ikut Pembebasan Tanahnya Saya nggak pernah Ikut Nyemennya Saya nggak pernah Ikut Masang karpetnya Jangan-jangan Nanti pas Di akhirat Berikut ini Abdul Sobat Dipersilakan Masuk surga Secara Seremonial Ma'azubillah 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 Ustaz Somad Itu yang diatas pentas kanan dan kiri Ustaz itu adalah Para imam-imam masjid agung Di dalam kepala mereka Al-Quran Suara mereka merdu Mereka membimbing sholat Masjidnya dibangun Tapi juga Imarah Memakmurkan masjid Dari suara Mu'azibnya Dari bunyi sholawatnya Tadi ketika saya masuk Ma'ulaya salli Wasallim Da'iman Abada Ala Abi Bika Khairil Khalki Kullihimi Salawat Burdah Dilantunkan Oleh para imam Dan mu'azin Qori Qori Kita tadi Masya Allah Tabarakallah Udah-udah Anak-anak kita Menjadi para penghapal Al-Quran Amin Berikut ini Pembacaan Ayat suci Al-Quran Oleh Qori Juara Satu Kota Sukabumi Di tempat lain Kadang Wacau Masya Allah Begitu selesai acara Pas ditanya Itu Qorinya dari mana pak Pemain naturalisasi Kadang Subuh-subuh Kita tinggal di hotel Mau pengajian Subuh Jam 4 Jam 3.30 Suara ngaji Aulubin lagi Minas Saybanir Wajim Bismillah Masya Allah Begitu sampai ke masjid Flash this Tapi di Sukabumi Saya sudah melihat Dengan mata kepala saya Saya sudah mendengar Suara mereka Agak-agaknya Apa rahasia Suara mereka Begitu merdu Nanti kita tanya Jangan kemana-mana Setelah yang satu Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Masjid tidak hanya Sekedar membangun Fisiknya Dindingnya AC-nya Mimbarnya Tapi juga di dalam Ada muazzidnya Imamnya Jangan kelahi Hanya Masalah Hilafi Ya Ustaz Somad Ini kami punya Universitas Di Sukabumi Oh Warnanya Biru muda Universitas Muhammadiyah Sukabumi Betul Saya Kalau di masjid Dekat rumah saya Saya ini Biar kurus-kurus Ini imam Imam Saya kalau Sholat Dekat rumah saya Tapi ketika Saya Ceramah Di masjid Muhammadiyah Subuh Saya diminta Jadi imam Ustaz Somad Silahkan jadi imam Batu Kenapa Ustaz Tidak mau jadi imam Memangnya Ustaz Tidak bisa Memangnya Suara Ustaz Tidak bagus Memangnya Ustaz Tidak hafal ayat Kita tes Bismillahirrahmanirrahim Hubungan Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iya kena abu dua iya kena stain kalau ustaz bisa jadi imam kenapa enggak mau maju ke depan saya tahu di masjid itu bismillahnya sir Alhamdulillahirrabbilalamin saya tahu di masjid itu kalau iktidal sami Allah guliman Amidah nggak baca konot karena mereka pakai mazhab Ahmad bin Ambal mazhab Imam Ambali Imam Ahmad bin Ambal Imam Ambali muridnya Imam Syafi tidak pakai konot masih dalam ahlus sunnah wal menjaga masjid bagus tapi menjaga persatuan dalam masjid musti kita lestarikan maka jalan yang paling aman jalan tengah adalah persilahkan imam tetapnya maju ke depan apa susahnya ngaku batuk eh Ustaz udah bohong Ustaz kan enggak batuk saya kan suara saya agak serak-serak dikit habis ceramah persatuan lebih diutamakan Allahu Akbar Allah Akbar saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu agama sedangkan beda agama aja kita bisa bersajaga persatuan betul saya kemarin dapat WhatsApp saya bacakan ya kok enggak kebuka Ustadz Abdul Somad kabarnya besok mau ceramah di lapangan Merdeka kota Sukabumi tolong nanti sampai di sana lihat sebelah lapangan tempat takbir Akbar ada gereja itu gereja saya waktu masih kecil mana dia ikhtilap jamaah ada yang menunjuk ke sana orang Sukabumi kota santri mayoritas muslim apakah bisa bersama dengan saudaranya yang berbeda agama kalau berbeda agama saja bisa apalagi sesama ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan yang susah itu beda pilihan politik Pak Ustadz makanya ketika ke masjid jangan bawa baju yang ada tulisan pakai baju polos kayak Ustadz Somad ini sholat ke masjid pakai tulisan di mana coblos mama kita ini tinggal bukan lagi di kerajaan kita tinggal bukan lagi di kesultanan kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia sistem yang kita pakai demokrasi berdasarkan musawarah dengan menunjukkan suara dengan memilih dari mulai kades sampai bupati wali kota gubernur presiden dan wakil presiden itu adalah sesuatu yang lumrah wajar kenapa kita menjadi orang yang kagetan ini adalah contoh orang yang bisa menjaga persatuan walaupun penuh dengan perbedaan betul ada yang pakai peci ada yang warnanya putih ada yang hitam dan mereka nggak saling ejek untuk apa pakai peci putih kalau isinya hitam lebih baik pakai peci hitam tapi isinya putih akhirnya yang bingung kan yang peci merah hahaha hahaha Hai usah-usah kenapa pakai peci merah saya dikasih sama jawara betawi peci merah jadi saya pakai kalau kita dikasih sesuatu bu kita pakai supaya apa wa amma bini'mati rabbika bahadis jangan kita simpan khawatir nanti yang ngasih loh jangan-jangan udah dijual hahaha terpakai Oh peci usah-usah dan saya lihat ternyata kalau pakai peci merah itu Masya Allah tadi waktu di jalan enggak bohong banyak saksinya teriak jamaah di jalan usah-usah ternyata lebih muda hahaha terakhir dimuliakan Allah tapi hakikat maknanya adalah merah darahku putih tulangku negara kesatuan Republik Indonesia Allahuakbar saya melihat ke bawah ini gimana perasaan Ustaz Ustaz Somad melihat ke bawah seperti pelangi sedang turun ke bumi merah kuning kelabu hijau oren merah Masya Allah mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas eh Ustaz Somad Suhuzan namanya doa saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala rukun yang pertama masjid ajangan kiai alim ulama Tuan guru Buya membacakan kita lalu kemudian datanglah murid-murid-murid itu bahasa Arab diambil dari kata arada yuridu iradatan muridun orang yang punya keinginan kuat murid-murid upin-ipin murid-murid orang yang punya keinginan bahasa kampung Ustaz Somad student berasal dari kata study belajar orang yang belajar disebut dengan student lalu kemudian kita menyebutnya santri bahasa asli di Nusantara untuk para penuntut ilmu meninggalkan kampung alamannya ayahnya ibunya jauh dari perantauan demi untuk menuntut ilmu mankara javi tolabil ilmi siapeng keluar rumah dengan niat menuntut ilmu bahwa visabilillah maka dia berada di jalan Allah Hatta yarci'ah sampai dia pulang ke rumah kalau dia mati-mati dalam keadaan mati syahid Insyaallah kok di aminkan di aminkan supaya dia istiqomah Pak Ustadz bukan didoakan supaya mati ibu bisa menjaga anak ibu 24 jam dari pagi sampai petang malam sebelum tidur sampai tidur nggak bisa Bapak sanggup menjaga mengontrol anak dia pergi ke mal jajan yang belanja main pacaran nggak bisa yang bisa menjaganya adalah pesantren Kiai sudah bangun sebelum santri bangun dan ketika malam santrinya tidur duluan Kiai mengontrol siapa yang belum tidur siapa yang sudah tidur siapa yang pura-pura tidur begitulah mereka mendidik anak kita sebetulnya yang mendidik anak-anak ini kita tapi karena kita tidak sanggup kita tidak mampu maka kita serahkan ke pesantren Assalamualaikum Ustadz Kiai Ajangan Tuan Guru Buya ini anak saya tolong didik dunia akhirat saya tidak mampu bagi yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren Alhamdulillah bagi yang belum menyerahkannya Insya Allah bagi yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau innalillah mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba selamat dari zina selamat dari geng motor selamat dari LGBT selamat dari aliran sesat selamat dari kena pelet selamat dari semua yang merusak akal pikirannya selamat dari judi online selamat dari game online amin siapa yang bisa mengontrol anak kita di kamar nanti kalau dia minta kamar yang besar enggak kita kasih mama enggak sayangnya sama aku kalau kita enggak kasih mobil papa enggak sayangnya sama gue kalau enggak dikasih motor akhirnya dibelikan sesungguhnya kita sedang menjerumuskan anak kita ke dalam lubang neraka jahannam kalau sayang dengan anak letakkan jadi pondok pesantren Insya Allah selamat dunia akhirat Amin Amin Bapak wali kota Masya Allah tabarakallah wali kota jabatan tertinggi di kota punya pesantren 2 vidunnya Hasanah wafil akhiratih Hasanah lewat kekuasaan politik lewat pendidikan agama inilah yang bisa menjaga sukabumi tetap baldatun bayi batun warabun-warabun tidak ada yang bisa menyelamatkan anak bangsa ini siapa yang sanggup mengontrol anak-anak kita di tengah malam tapi para ajangan para ulama mendoakan sampai apa kata mereka ya Allah selamatkan anak-anak ini rabbi habli minas soli'in semua anak-anak bapak ibu yang hadir maupun yang tak hadir semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh haja om tahun 1975 ajangan Kiai sudah tamat dari Al-Azhar Cairo Mesir artinya apa ada orang tua di Sukabumi 48 tahun yang lalu sudah ikhlas melepas anaknya terbang ke Al-Azhar Cairo padahal waktu itu belum ada video call beda kalau ada diantara bapak ibu yang melepas anaknya santri keluar kota pergi ke Mesir pagi video call siang video call malam video call tidur pun video call tapi zaman dulu biar lepas andai meninggal dunia di Cairo tidak tahu bagaimana nyawanya menunjukkan orang Sukabumi siap melepas anaknya demi untuk li'i'la'i kalimatillah la ilaha illallah makanya kalau melepas anak di pesantren jangan dengan tetes air mata tepuk bahunya kuatkan yakinkan hatinya Bismillah nak belajar di sini aku ingin kau menjadi anak yang soleh kalau aku mati kau akan mendoakanku tentu tidak dengan bahasa Abdul somat yang begitu tentu seperti saya sebetulnya susah ceramah di Sukabumi saya tahu orang Sukabumi ini lembut saya udah coba mau ceramah yang lembut-lembut marilah kita masukkan ke pesantren supaya anak kita soleh nanti saya sakut jamaahnya tertidur Bapak ibu yang dimilihkan Allah subhanahu ta'ala kamu tinggal di pesantren belajar baca Qur'an ngapang Qur'an belajar na'uh baca kitab belajar balawah mengerti sastra menguasai fikir aqidahnya tetap ahlu sunnah wal jamaah fikirnya tetap bermazhab Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Hanbali dan akhlakul karimahnya bertasauh sunni Imam Abu Hamid al-Ghazali 3-1 itulah dia akidah syariah akhlak lepaskan anak dengan baik jangan nangis ini yang membuat anak nggak kuat ini maknya waktu melepas nangis nanti kalau kamu mati diibu kuatkan jangan nangis nanti kalau mau nangis ini sudah keluar pesantren enggak sampai ke tempat dekat depan depan sawang anangis dari situ supaya anak-anak ini kuat adik-adikku sandri-sandri sekalian Ustadz Abdul Somad dulu di pesantrennya di Sumatera Utara orangtua saya di Riau dari Riau ke Sumatera Utara walaupun sama-sama pulau Sumatera 12 jam guys bukan dekat Ustadz dulu di jenguk orangtua sebulan berapa kali setahun berapa kali setahun sekali sampai-sampai terbersih juga dipikiran jangan-jangan aku nih anak adopsi ternyata sekarang baru sadar orangtua sayang maka dititipkannya kepada para alim para ulama para habaib untuk mendapatkan barokah kalau mau melihat sukabumi Indonesia tahun 2050 30 tahun akan datang lihatlah bagaimana sekarang Insyaallah diantara santri-santri ini ada yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia akan ada yang menjadi kapolri dan kapolda akan ada yang menjadi menteri dan duta besar Akan ada yang menjadi kepala Dinas dan kepala kantor selama ini orang nggak peduli sama Masjid Azan berkumandang pegawai pegawai ketawa cikikikan di kantin Ayala salah kykikik kikik kenapa mereka tidak peduli Hai karena mereka meremehkan petugas yang ada di masjid, sampai akhirnya suatu hari mereka mendengar suara azan yang berbeda Allahu Akbar Allahu Akbar cek 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 siapa yang azan? siapa yang azan? kepala dinas langsung pontang-panting mereka datang begitulah hebatnya kekuasaan selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi kenapa nabi itu kalau selesai sholat dia ngadat ke belakang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi nabi ngadat ke belakang banyak sekarang imam sholat kalau ngadat ke belakang dia nunduk, kenapa dia nunduk? dia grogi, makmumnya melotot nabi dulu kalau dia ngadat ke belakang dia nanya asyadun fulan asyadun fulan mana si fulan mana si fulan kenapa tidak datang sholat berjamaah inilah sunnah yang tidak pernah dilaksanakan Abdul Soman saya seumur-umur jadi imam gak pernah selesai sholat, saya tanya mana sholat, mana sholat, mana sholat kenapa Ustaz gak nanya saya gak ada kekuasaan kalau saya nanya, mana sholat, dia gak ada emang apa masalah buat lo Allahu Akbar santri-santri berpikir dengan pikiran terbuka kalian adalah calon pemimpin masa depan tanggal 22 Oktober ada apa dengan 22 Oktober efeknya 10 November mereka berteriak 10 November, Allahu Akbar tumpah ruang pejuang Belanda pontang panting pulang ke Amsterdam, yang tinggal terong Belanda Jepang Jepang pontang panting pulang ke Tokyo yang tinggal sendal Jepang saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang membisikkan Allahu Akbar itu ke telinga para pejuang mereka adalah para alim para ulama para kiai kepada para santri-santrinya maka tanggal 22 Oktober dikeluarkan dikeluarkan namanya resolusi jihad bahwa Belanda penjajah adalah kapir kapir arbi kalau dibunuh halal darahnya dan kalau kita mati mati syahid yang mati syahid maka dia tidak akan merasakan sakratul maut yang mati syahid tidak terkena azab kubur yang mati syahid langsung masuk surga itu yang membuat negeri ini merdeka Allah gua ini ustaz ngamuk atau apa tadi waktu makan bubur ayam cabenya terlalu banyak jadi dia pedas meledak ke atas banyak orang bilang ini ustaz Zalwan ini pencerama radikal 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 kepala kau kena pukul Abdul Zalwan itu bukan radikal suaranya melengking karena sound sistemnya bagus kalau mau buat ustaz Zalwan ceramahnya slow melo mudah aja kasih mic yang kecil pasti suaranya kecil betul Abdul Zalwan itu tidak keras cuman jelas zaman sekarang orang banyak gak suka yang jelas betul bukan saya ngomong jamaah yang bilang betul yang pertama masjid yang kedua ada santrinya tapi santrin datang ke masjid kalau gak ada kiainya bisa pengajian gak bisa maka mesti ada kiai kalau di Sumatera namanya Tuan Guru kalau di Jawa namanya kiai kalau di Jawa Barat Ajengan pangersa pangersa saya bilang pangersa sama juga seperti tolong dulu itu kabelnya kabel pak iya kabel jadi ini lain daerah lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya lain tempat lain panggilannya di India maulana di Mesir syef ini semua adalah panggilan orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama tapi syekh syekh secara bahasa artinya orang tua jadi kalau saya dipanggil Assalamualaikum Syekh Abdul Soman aku masih muda mungkin ada orang dipanggil syekh karena ilmunya orang yang berilmu dianggap tua walaupun usianya masih muda jadi mesti kita ada regenerasi kalau pejabat meninggal dunia banyak yang siap mewakilinya betul kalau ada pengusaha yang meninggal deputi akan naik direktur ke atas tapi kalau ulama meninggal takkan tergantikan sampai akhir zaman mudah-mudahan dari bumi suka bumi ini akan lahir para ulama para mufasir ahli tafsir al-Quran para muadis ahli hadis para bukoha ahli fiti para sufiun ahli tasawuf mereka lah yang menjadi pasak menjadi penteng walau ahna ahlal qura amanu kalau penduduk suka bumi ini beriman watakaw bertakwa lafata'na alaihim barakat kami bukakan barokah-barokah minas sama dari langit wal al dari bumi terbuka berkah dari langit terbuka bekah dari bumi karena masih ada lagi para ulama al-ulama warasadul tapi orang takut mau nyekolahkan anak sekolah agama betul kalau datang yang minang anaknya SH silahkan masuk dia tahu ini pengacara gajinya per menit kalau datang yang minang anaknya SE serjana ekonomi welcome dia tahu ini pegawai bank dari mana bank BJB syariah kalau yang datang minang anaknya polisi tentara pegawai ASN ahlan wasahlan tapi kalau yang datang minang anaknya LC siapa kamu LC lagi cemas ustad lagi nyeritain siapa nyeritain saya sendiri saya kan Abdul Soman LCMA lagi cemas mencari anak gadis dulu kalau yang datang itu SAG mohon maaf ya anak saya masih S2 dulu karena dia menyepelekan SAG kok gak diterima Pak SAG serjana alam koib dia gak tahu di menantunya yang itulah yang akan membimbing dia talqin la ilaha ilallah nanti kalau anak saya sekolah agama sekolah pesantren ke Mesir mau makan apa yang ada di pikirannya makan 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 padahal sengaja dibuat Allah lambungmu di bawah otakmu di atas supaya apa supaya jangan cuman mikir makan makan dia lupa bahwa kalau dia miskin kalau dia susah yuk nihimallah tak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala jangan takut masukkan anak sekolah agama saya ini bukan ustad jadi-jadian saya ini bukan model yang tiba-tiba jadi ustad ya kami yakin Pak ustad ustad gak akan lulus jadi model saya ini memang dari awal sekolah agama kata mbah saya kata kakek saya cucuku yang ini jangan sekolah umum dia mesti sekolah agama maka saya dari awal ibtidaiyah sanawiyah aliyah kuliah husuluddin darul hadis al azhar maroko sudan om durman islamic university saya cuman ngasih tau saya sekolah agama di luar negeri hee usah gak bangga ya dengan dalam negeri ilmu tidak bertempat yang belajar di jawa barat yang belajar di sukabumi kitab yang dipakai sama dengan yang di al azhar tafsir yang dibaca sama dengan yang di sudan tapi saya mau ngasih tau lepaslah anakmu sejauh mata memandang di hari petang dia akan pulang ke sukabumi menebarkan islam wa ma arsalna ka illa rahmatan lil saya gak maulah anak saya sekolah ke mesir nanti kurus kayak usah somat saya kurus ini bukan karena ke mesir nanti kami foto dengan sahabat-sahabat saya alumni al azhar dari sukabumi mereka sehat-sehat gemuk semua saya kurus ini karena takdir saudara ku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya gak maulah anak saya jadi pencerama seperti usah somat nanti gak bisa keluar negeri aku aja yang lain teman-teman saya bisa ceramah ke Korea ceramah pergi ke Amerika kemarin mereka pada ngirim foto ke saya dadah abdul somat kami sekarang di Belanda sakitnya kita jengankan ke Belanda Singapura tidak lewat untung diterima orang sukabumi Allah itu takdir masing-masing siap masukkan anak sekolah agama dari bunyinya gak siap siap menerima menantu anak sekolah agama kota sukabumi jadi contoh berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari wali kota sukabumi Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi betul itu yang saya dengar tadi protokol yang ngomong bukan saya buat buat pimpinan pesantren bisa jadi apapun ada seorang anak sekolah ke Jawa dari Sumatera apa kata ibunya kamu nanti tinggal di rumah bibimu sampai di rumah bibinya nanya kamu sekolah mau kemana saya mau masuk pesantren nanti kalau kamu masuk pesantren kamu kerja apa kamu makan apa kamu bagaimana kamu nikah dengan siapa yang mau menerima kamu siapa lihat itu ponakan lihat itu sepupu kamu lihat itu anak tante yang ini sudah jadi pakar hukum yang ini pakar ekonomi yang ini insinyur yang ini SA yang ini jadi semua mereka hari berganti musim berubah apa yang terjadi sekarang di usia tuanya dia tinggal di rumah keponakannya yang jadi pimpinan pondok pesantren Allahuakbar true story kisah nyata orangnya masih ada boleh sebut nama gak boleh menjaga kode etik